Intro Saya percaya kita semuanya dilindungi Tuhan Dijaga orang-orang kudusnya Tuhan dalam keadaan sehat Tuhan Yesus baik ya Mari kita sama-sama berdoa Terima kasih Tuhan atas hari yang indah ini Sebentar lagi hamba engkau menyampaikan firman engkau Urapi hamba engkau Bila firman engkau bisa menjadi kekuatan dalam kehidupan kami Dan untuk saudara kami yang mendengarkannya Sungguh bisa mendapatkan kekuatan Dan juga hiburan dan juga pengharapan Dalam nama engkau Tuhan Yesus kami berdoa Amen Saudara sekalian Penghokbah 1 di ayat 2 Dikatakan kesiasia belakah kata penghokbah Segala sesuatu sia-sia Apakah gunanya manusia berusaha dengan jeripaya di bawah matahari? Matahari terbit Matahari terbenan Laru terburu-buru menuju tempat ia terbit kembali Semua sungai mengalir ke laut Tetapi laut tidak juga menjadi penuh Segala sesuatu menjemukan Mata tidak bosan-bosannya melihat Teringat tidak puas-puasnya mendengar Apa yang pernah ada Akan ada lagi Tidak ada sesuatu yang baru Di bawah matahari Ini penghokbah 1 ayat 2 sampai 11 Ulang-ulang mengatakan kesiasia belakah Sebenarnya Ayat ini berarti sekali Kita lihat Apa yang terjadi di COVID Yang punya pabrik Yang punya perusahaan yang sudah public listing Sudah go pabrik Karena COVID Meninggal juga Kesiasia belakah Uang yang dia cari Perusahaan yang dia bangun Ya IPO semuanya Akhirnya yang umur 60 meninggal Yang ini mati siapa Anak-anak dan cucunya Sudah sekalian Bukan saya mengatakan begitu Mengatakan Oke kalau gitu Pasti amin Saya tidak usaha kerja Saya tidak usaha usaha Tidak Saya sering mengatakan Kita harus balance Balance dalam apa Dalam cari uang Kerja Dan juga pelayanan Jangan kita ekstrim Ke satu belak Oke saya ekstrim Pelayanan Saya dipanggil Tuhan Saya tinggalkan semuanya Jadi gembel Minta-minta uang Demi Yesus Saya pikir salib Kalau bukan yang Tuhan yang suruh Jangan kita melakukan hal itu Dan sebaliknya Ya saya cari uang terus Gereja juga tidak mau ikut Ibadah tidak mau dengar Doa pagi juga tidak mau Semuanya tidak mau Maunya uang Uang Money Money Itu juga ekstrim Tidak baik Di Masmul dikatakan Tuhan Engkau mengembarikan manusia kepada debu Hanya dengan berkata Kembalilah Hai anak-anak manusia Sebab di matamu Seribu tahun Sama seperti hari kemarin Atau seperti Giriran Jaga di waktu malam Nah Surah sekalian Satu hari di surga Seribu hari di dunia Kita lihat si Herodes Herodes mendengar Segala yang terjadi itu Dan merasa cemas Sebab ada orang berkata Bahwa Yohanes telah bangkit Dari antara orang mati Tetapi Herodes berkata Yohanes terlaku penggal Kepalanya Siapa Gelangan dia ini Yang kabarnya melakukan hal Hal-hal demikian Lalu ia berusaha Supaya dapat bertemu dengan Yesus Herodes takut Bahwa dikiranya Raja di atas Segara Raja Sudah datang ke bumi ini Dan akan merampok Akan mengambil alih Kerajaan dia Tuhan tidak Tuhan Yesus Tidak minat Untuk ambilin Tak tanya Herodes Karena dia tahu Raja itu hanya sebentar Di dunia ini Dia ada Raja Di atas segala Raja Nah Kita kembali lagi Ke penghobah Dia berkata bahwa Semuanya adalah Sia-sia belaka Tidak ada Gudanya berjeripaya Di mata Bawah matahari Karena tidak ada Sesuatu yang baru Di bawah matahari Dan segala sesuatu Menjemukan Maka janganlah Cemas seperti Herodes Ketika mendengar Bahwa Yesus Terlalu melakukan Hal yang besar Di wilayahnya Dan bertanya-tanya Siapa gelangan dia Padahal Yohanes Telah Dia penggal Kepalanya Saudara-saudaraku Ketika Kecemasan Dan ketakutan Menghantui kita Apakah kita juga Berusaha bertemu Dengan Yesus Yang penuh kuasa Penuh dengan kasih sayang Seperti Yang Yang orang lain Lakukan Jangan seperti Herodes Herodes ketemu Yesus itu Tujuannya bukan Mau menyembah dia Tapi mau membunuh Yesus Herodes Tidak berhasil Bertemu Yesus Karena niatnya Yang tidak baik Ingin menyingkirkan Yesus Bahkan mungkin Mau membunuhnya Seperti Dilakukan terhadap Yohanes Tetapi kalau Kita mempunyai Iman Dan cinta kasih Serta niat baik Untuk bertemu Yesus Maka Perjumpaan kita Pasti akan Memberi kedamaian Dan kebahagiaan Dalam hati kita Hidup kita Akan dipenuhi Dengan sukacita Dan segala Kecemasan Dan kekhawatiran Dalam diri kita Akan hilang Terutama dalam Menghadapi Situasi yang Tidak menentu Seperti sekarang ini Saudara sekalian Fiman Tuhan Yohanes 14 Mengatakan Karena Yesus Adalah jalan Kebenaran Dan hidup Hanya melalui Dialah Kita sampai kepada Bapak Tidak ada jalan lain Malilah Saudara sekalian Setia Dan taat Kepada kehendak Tuhan Yesus Dengan senantiasa Bertemu dengan Yesus Melalui doa-doa kita Membaca Filman dia Persekutuan Doa Agar hati Dan pikiran Kita tidak takut Dan cemas Dalam menghadapi Segala masalah Dalam hidup ini Dan dalam melakukan tugas Berutusan kita Sehingga hidup kita ini Menghasilkan Buah-buah kebaikan Dan kebenaran Bagi keluarga Dan sesama Karena Yesus Adalah pokok anggul Dan kita adalah Lanting-lantingnya Saudara sekalian Mari kita sama-sama berdoa Ingat Ingat Datang kepada Yesus Cinta dia Kerja dengan baik Usaha dengan lajin Ulet Tuhan akan berkati Kehidupan kita Mari kita berdoa Ya Tuhan Terima kasih Tuhan Biarlah Tuhan Engkau bisa dorong kami Dengan lo kurus Engkau Agar setiap saat Kami berusaha Untuk berjumpa dengan Engkau Sehingga Perjumpaan kami Dengan Engkau Membawa berkat dan rahmat Bagi diri kami Keluarga Dan sesama kami Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Atas Firman Engkau Yang ingatkan kita Bahwa apapun yang kita cari Di dunia ini Tidak akan kita bawa Hanya Engkau lah yang Kita bawa Terima kasih Yesus Di dalam nama Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan